Kalau saya menggunakan pupuk NPK Mutiara NPK Mutiara 16-16, unsur seimbang Nitrogen, Phosphat, Kalium, unsurnya sama 1 liter para pemirsa 1 liter Kita siram Puterin, puterin ya Tidak harus di pohonnya, kalau bisa agak jauh Karena kalau anggur ini gemuk, untuk jenis akademik Itu 6 bulan sudah bisa dibungakan Berarti umur 9 bulan kita sudah panen pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Pak Suprianto Pecinta tanaman, sayuran, dan buah-buahan Kali ini saya akan tutorial tentang Bagaimana cara pemupukan anggur Dikala masih kecil ya Supaya tidak salah langkah Pertama-tama, setelah kemarin tutorial pemindahan anggur Dari bibit beli online ke dalam pot Selanjutnya, bagaimana cara pemupukan lanjutan Oke, bisa didekatkan agak ke sini Nah, ini jenis anggur akademik Anggur hitam yang saya tanam 2 minggu yang lalu Waktu itu bibitnya masih setinggi ini ya Setinggi ini sekarang sudah menjadi 2 kilan Cara pemupukannya, pertama kali kita mupuk Begitu kita pindah di dalam pot 1 minggu atau 2 minggu, kalau dia terlihat segar Berarti siap untuk dilakukan pemupukan Kalau saya menggunakan pupuk NPK mutiara NPK mutiara 16-16, unsur seimbang Nitrogen, pospat, kalium, unsurnya sama Jadi dengan pertama kali 5 butir untuk 1 liter air Nah, ini pemupukan minggu kedua Dengan 10 butir Jadi tiap minggu cukup 10 butir Jangan banyak-banyak Kita akan hitung Nah, ini airnya saya siapin 1 liter para pemirsa 1 liter Ini 2 liternya segini ya Ini 1 liter Hanya dengan 10 butir Karena kalau kita banyak-banyak Dia bisa oper dosis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pilih yang butirnya agak gede ya 9, 10 Cukup? Nah, kita aduk Kita aduk Sama seperti kalau kita ngaduk Apa saja boleh ya Saya campur ketika waktu bulan puasa Sama cara ngaduknya Yang penting nggak perlu garis goyang Karena kita aduk-aduk Nah, seperti ini Oke, setelah dia larut semuanya Siramkan secukupnya Tidak harus 1 liter ini Harus 1 pot, Pak Nggak Kalau potnya besar Oke Tapi kalau potnya hanya segini Kita boleh menyiramnya Hanya separuh saja juga cukup ya Kita siram Puterin Puterin ya Tidak harus di pohonnya Pak Mwesaya Tidak harus di pohonnya Kalau bisa agak jauh Kenapa? Kalau seandainya terjadi oper dosis Atau pupuknya ini terkadarnya tinggi Kalau dia nggak deket dengan pohon Dia nggak gampang Oper dosis Ya, agak jauh Ya, diputer agak jauh Seperti ini Oke, seperti ini ya Bukannya kurang berani ini Memang hanya segitu saja Nah, cukup Cukup setengah liter saja Karena pohonnya masih Kecil Yang penting tadi Ukuran campurannya 10 butir dengan 1 liter air Terus bagaimana Cara supaya tubuhan ini Cepat tinggi Salah satunya dibantu Dengan tali Dengan tali Dengan kayu Atau dengan Apapun Ini contoh kayu bambu Nah, karena ini sudah Tingginya melebih kayu Melebih potongan bambu Kita akan tambah Kita akan tambah Karena kalau nggak dibantu Dengan kayu Dia akan reboh Karena reboh ke kiri Tunas airnya Tubuhnya lebat Akhirnya tidak Maksimal Pertumbuhannya tidak maksimal Nah, kita ikat dulu Kayunya Seperti ini Ya Oke Dua ya Bawah atas Supaya tidak kuat Apa yang harus kita lakukan Supaya anggur kita Pertumbuhannya lancar Dan gemuk Karena kalau anggur ini gemuk Untuk jenis akademik Itu 6 bulan Sudah bisa dibungakan Berarti umur 9 bulan Kita sudah panen pertama Dan untuk selanjutnya Terserah Anda Tergantung perawatannya Kalau dia gemuk Buahnya semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Begitu Nah, oke Perlu diketahui Dan perlu diingat Selalu saya ingatkan Yang diikat adalah medianya Bukan anggurnya ya Medianya yang diikat Nah, ini medianya kita ikat Kenceng nih Kenceng Nggak bisa naik turun Baru kita ikat anggurnya Di bentuk kolom Di kolom ya Tidak diikat full Jadi di kolom Dia ada lubangnya nih Jadi anggurnya bebas bergerak Seperti ini Dan banyak teman-teman rekan saya Di dunia Youtube Dia membuang sulur Sulur ini tangke Bukan tangke sebenarnya Sulur ini Bantuan dia untuk Mengikat Badan anggur Batang anggur Ke media tanan Tapi ini Biasanya dipotong ya Ini dipotong Karena mengurangi pertumbuhan katanya Kalau saya tidak Biasanya saya biarkan Nah, seperti ini Kita tambah lagi Tali di atasnya Karena kalau dia sudah mulai subur Pertumbuhannya cepat sekali Para pemeriksa Bisa sehari Bisa 10 sampai 20 cm Nanti bisa dibuktikan sendiri Kalau anggurnya vigor Coba di cm Dalam 24 jam Berapakah kemampuan dia Melakukan pertumbuhan Nah, ini contoh Ini sudah mulai bagus Hari ini segini Besok minimal dia 5 cm di sini Jam segini ya Jam 2 siang Bahkan bisa sampai di sini Bisa 1 kilan Bisa 20 cm Nah, cara-caranya Di antaranya Kecuali kita memberi pupuk Kita terus Cara yang kedua Kita ikat seperti ini Kita alahkan ke atas dulu Cara yang ketiga Buangin daun-daun tua Nah, ini contohnya nih Ini daunnya sudah mulai menguning Ini boleh dibuang Dikurangi ya Seperti ini Ini kita buang Terus ini tunas yang tidak potensi Ini namanya tunas air ya Kita bisa lihat Daunnya 1, 2, 3, 4 Terus purut Ini ujungnya purut Nah, ini kita buang Seperti ini Ini akan memicu dia pertumbuhannya ke atas Sama ini menjadi 2 Ini justru ini tunas air nih yang bagus Ini tunas utamanya nggak begitu bagus Nggak masalah kita pelihara juga Jadi, ingat Semakin banyak cabang Ke atas Semakin banyak buah Kalau semakin sedikit cabang ya Semakin sedikit buah Seperti itu ya Jangan mikir yang macam-macam dulu Yang penting benar dulu Media tanam Yang tidak fermentasi Yang tidak harus nunggu 3 bulan Cukup Dengan tanah dan skam bakar Satu banding satu Bibet anggur yang baru kita beli Setelah kita diamkan 2-3 hari Dia udah nggak layu Kalau beli online Biasanya Perjalanan Bisa 4-5 hari Dia layu Karena nggak fotosintesis Di dalam kardus Setelah kita diamkan Selama 2-3 hari Dia kembali sempurna Kembali sehat Baru kita pindah di Media tanam Dan perlu diingat para pemirsa Media tanamnya Kalau dipot separuh dulu Separuh dulu Kenapa? Nanti sembari ini berjalan Naik sebulan lagi Akan saya tambah Koi kambing kering Setengah kilo Per bulan Sama kapur dolomit Kalau ada Kalau nggak ada Nggak masalah Kapur dolomit fungsinya Saya mengulang-ulang Biar nggak bosan Bagi para yang sudah sering melihat saya Yang belum Dan baru melihat Kapur dolomit adalah fungsinya Untuk menetralkan pH tanah Supaya tanah tidak terlalu asam Karena kalau tanah ini asam Pertumbuhannya kurang bagus Yang paling utama adalah Sinar matahari Kalau bisa Menanam anggur Terkena sinar matahari Walaupun 2 jam Artinya mungkin Terhalang tumbuhan Atau mungkin Rumah tetangga yang lebih tinggi Dari rumah kita Atau bagaimana Yang penting Dalam 1x24 jam Dia terkena Sinar matahari Karena sinar matahari Sangat dibutuhkan Untuk fotosintesis Kenapa Pak Pri kok Menggunakan Rutop atas Menggunakan Plastik ini Menggunakan Plastik sepandek Sepandek plastik Sama Itu juga sinar mataharinya Tembus Hanya kita melindungi Dari hujan Sama jamur Di musim Hujan Jadi kalau hujan terus Nah perlu diperhatikan Kalau hujan terus Ini basah terus Itu akan memicu Daunnya berjamur Supaya daunnya Nggak berjamur Usahakan medianya Tidak terlalu basah Jadi kalau hujan terus Bila ditanamnya los Dengan matahari Tanpa tutup Bisa ditutup Dengan karung Untuk menjaga Kestabilan Air di dalamnya Tapi perut diwaspad Jangan sampai Anggur ini dehidrasi Kalau dehidrasi Cukup disiram Dikasih Citamin B1 Nanti dia cepat Subur kembali Oke Hanya itu Torturial masalah Pemupukan Penggunaan NPK Yang penting Saya tidak mengharuskan Menggunakan NPK Banyak yang menggunakan Ponska Ataupun yang lain Bisa pengen kristal Bisa garam Inggris Apa Magnexium Sulfat Atau apa itu Saya juga agak begitu Ngerti Atau menggunakan POC Ya POC yang bagus Banyak Bisa hanya menggunakan Micin Camur air Tapi ingat ya Kalau menggunakan POC Maupun Menggunakan pupuk kimia Usahakan Jangan sampai overdosis Karena kalau overdosis Ini akan setak Tubuhannya Daunnya akan mengkeret Atau bahkan Dia akan layu Dan mati Makanya gunakanlah POC maupun pupuk kimia Pertama kali Ngasih ke anggur Supaya tidak kaget Sedikit saja Setelah satu minggu Baru kita bisa Lihat hasilnya Tidak serta-merta Kita pupuk sekarang Besok langsung gemuk Tidak bisa Hasilnya biasanya Bisa kita lihat Di hari kelima 5, 6, 7 Itu kita lihat Dari perubahan Bentuk pertumbuhan Mulai dari daunnya Yang tebal dan lebar Atau pertumbuhan Tunasnya yang bagus Oke seperti itu Jangan lupa Yang belum subscribe Belum like Dan belum share Di youtube-nya Mas Badun Nirwana Silahkan di subscribe Termasuk subscribe pula Youtube saya pribadi Di channel Kebun Anggur Impor Jakarta Apabila para pemirsa Pengen beli bibit Online Dari Sabang Semerauke Bisa WA ke saya Ada WA-nya 087 888 7 0 0 6 0 0 Apabila ada kata-kata saya Atau mungkin Tutorial saya Yang para ahli anggur Kurang berkenaan Saya mohon maaf Ini yang saya lakukan Tiap hari Dan alhamdulillah berhasil Saya ingin menularkan Ilmu saya ini Kepada masyarakat Indonesia Yang saya cintai Dan saya banggakan Semoga kita semua Indonesia menjadi Swasemada anggur Di kemudian hari Tidak butuh waktu lama Mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan Kita tidak perlu lagi 100% impor anggur Kita cukup Kalau bisa Kita yang ekspor Keluar negeri Jadi tidak Impor lagi Oke terima kasih Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!